Al-Fatihah 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 dan setuju beronding berkenaan dengan Undang-Undang Persekutuan yang mungkin menjejas hak negeri Sarawak di bawah Malaysia Agreement, Kobol Commission, Intergovernmental Committee Mereka beliau dan rela akan memberi balik kepada Sarawak kuasa-kuasa yang dalam perlembagaan negeri Sarawak ada orang katakan ini otonomi ada orang katakan ini empowerment aku sih perlu lihat apa kita nyebut nama asal kita dapat kuasa dan yang setuju beronding dengan kita asal pelaku because he understand yang mengerti keadaan di negeri Sarawak for the most understanding prime minister that we have had and we will support him all the way as he will support us all the way tuan-tuan dan puan-puan perkara nombor tiga harga minyak royalty minyak kita akan abaikan dahulu tapi kita tidak that means we will not give up but we will delay the matter because the federal government has in some financial difficulty because the oil price has come down kalau marik rega minyak 100 lebih US itu 2-30 ringgit banyak merosot pendapatan kita only because of that we will delay the negotiation about minyak dan sebagainya until better times but we will not give it up kata saya semula selalunya kata orang berpatah orang Melayu nyogadin puncak mahligai sayang ketupat berisik inti hancur daging tulang bercerai belum dapat belum berhenti puan-puan dan puan-puan yang ada program lain lagi aku pun Ketua Menteri Sahawak saya dah mikir tapi ni apa dah mikir sekolah kita di luar bandar banyak sekolah kita di luar bandar rempe lepas tu dirubuh kalau marik kadang-kadang mesti betul guguk nimpak nabiak dia akan mencari keuangan untuk kita dengan cara baru mendirikan sekolah-sekolah yang baru khususnya di kawasan luar bandar ini bukan janji lebih daripada janji bagi tadik yang pergi melawan tempat sekolah baru ada cara baru jangan cepat melalui sekolah tapi beritlah masa dua tiga tahun kita dapat dekat penyek-penyeknya macam-macam lagi lah buah tangannya hari itu hari bila-bila datang dan dia akan datang selalu di negeri Sarawak kita terima baik tapi kita menerima apa saja tumbangan dari kerajaan pusat jikanya bagus untuk suara dan kita akan membangun hubungan yang lebih baik terima kasih dengan kucing dan kualang this other thing itulah barang-barang yang perkara-perkara yang kita akan sentuh dalam perundingan kita ke peringkat kedua dan perundingan kita peringkat ketiga perundingan utama sudah selesai the 13 points and then the second stage and then the third stage itulah caranya kita senang berunding oleh kerana apa kerana kerajaan di Keterajaya adalah sama kerajaan barisan nasional di Kuterajaya pun kita kerajaan bukan barisan nasional bertuah laku bertuah dengan sama sekali kita berserisan paham politik antara kucing dan kuala lumpur supaya senang kita berunding satu sama lain jangan PAP nak berbuka muka jangan PKA nak berbuka muka excel yang still dapat membena apa yang kita rancangkan jadi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi we say to the Prime Minister welcome to Bintulu welcome welcome to Kemenang welcome to Jepak welcome to Tatau welcome to Kidurung sekarang dinamakan Tanjung Batu welcome anytime in Sarawak you are after all our Prime Minister who cares for us who cares jadi ya ya jago aku nak ibu jago panjang-panjang kita nak dengar Najib anak Razak berlaku panggita itu sekian saya ingin jemputkan Perdana Menteri untuk panggilan kehadapan dan memberi amanah kepada kita pada hari yang bersejarah terima kasih Terima kasih.